Tersangka kasus pembunuhan Afriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Irjen Verdi Sambo, akan menjalani sidang banding atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi PORI. Sidang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dalam keterangannya Kamis 15 September 2022, Kadif Humas PORI Irjen Deddy Prastio mengungkapkan berkas pengajuan banding dengan tersangka bekas Kadif Propan PORI Irjen Verdi Sambo telah lengkap dan akan segera disidangkan pada pekan depan. Nantinya sidang banding akan dipimpin langsung oleh polisi berpangkat Komisaris Jenderal. Ya sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang seperti lalu. Ya sidang banding sifatnya ini hanya rapat, kemudian dari hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif-kolegial apa keputusannya, menguatkan dalam hal ini menerima atau menolak. Nanti kita tunggu minggu depan. Ketua Komisi Bintang 3, nanti saya sampaikan. Sebelumnya Komisi Etik PORI telah memberikan sanksi PT DH terhadap 5 orang polisi yang terlibat dalam kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Kelima tersangka itu ialah Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Jerry Raymond Siagian. Terima kasih telah menonton!